Sampai jumpa di Indonesia Morning Show dan hari ini live dari Taman Mini Indonesia Indah sudah ada Chef Billy disini. Hai Chef, kita masak apa hari ini seperti biasa? Tadi biasa, tadi aku lagi nganjurnya es tuh. Kan hari ini temennya it's all about Korea kan? Korean food, betul sekali. Nah ini kita tadi kan baru bahan-bahan yang kita jelaskan. Sekarang saya mau kasih tau nih nama resep bagian ini adalah apa aja. Yang pertama saya akan membuat olas yang olas yang beef Korean style. Jadi ada Korean paste di dalamnya. Dan yang kedua yaitu dessert Korea. Dessert Korea. Namanya pat bingsu. Yang artinya? Saya udah tau artinya. Eh ya apa artinya? Pat bingsu, pat itu artinya es serut, bingsu itu artinya kacang merah. Es serut dan bingsu kacang merah. Nah jadi es serut dan kacang merah. Betul sekali. Jadi biasa kacang merah yang direbus dikasih gula hingga dia manis. Kemudian jadi kalau misalnya simpel banget. Jadi es yang diserut, kacang merah, kemudian dikasih susu biasanya udah dimakan kayak gitu aja. Tapi sekarang seiring zaman berkembang dan juga banyak permintaan. Satu harus ada buah-buahan. Jadi nanti kita kasih buah-buahannya juga. Jadi kalau mau tau resep jelasnya ikutin kita ya untuk masaknya. Tapi itu kan nanti dessertnya Chef. Kayaknya saya lupa mau makan makanan main course-nya dulu nih. Ini saya udah panaskan wajan saya. Sekarang boleh bantuin gak? Ini masukin. Jadi tambahin olive oil sedikit aja. Kurang lebih satu sendok makan. Olive oil. Bisa pakai juga salt oil atau corn oil. Nah kalau mau lebih sehat. Oke. Ini udah kita panaskan. Cukup. Dan yang kedua saya akan menyiapkan bahan-bahannya. Apa aja sih bahan-bahannya yang saya butuhkan? Nah disini saya mempunyai kurang lebih 300 gram. Ini daging sukiyaki. Atau kita juga bisa menggunakan daging tenderloin, shearloin. Tapi kita harus irisnya itu tipis-tipis sih. Jadi kalau kenapa disipis-tipis? Agar pada saat kita tumis dia akan lebih cepat empuk. Itu tips dari saya. Oke ini langsung saya masukkan ke dalam mangkuk aja ya. Karena kita mau rendam. Oke. Oke. Nah ini sekitar 300 gram dari daging sapi khas dalam. Biar lebih cepat empuk. Kemudian apa aja sih bumbu perendamnya? Oke kita mulai dari. Apa itu yang pertama? Ini ada satu ruas jari jahe. Oke yang sudah kita cicak halus. Kita masukkan. Ini kita bikin bumbunya dulu ya. Bumbu perendam dulu. Dua siung. Bawang putih. Bawang putih. Kita cicak kasar atau halus juga boleh. Kita masukkan. Selanjutnya ada apa aja? Nah ini saya mempunyai. Ini ada kecap ikan. Kita betul. Oh kecap ikan. Masukkan. Perlebih satu sirang makan. Bisa juga kalau mau suka pakai minyak kujian. Kenapa harus pakai kecap ikan, chef? Biar aroma-aroma biasanya kalau bumbu botolan. Kalau kayak Chinese food atau Korean food. Dia memang harus ada. Kalau nggak kecap ikan mereka juga gunakan. Supaya ada ciri khasnya ya. Kecap asih. Dan juga ada gunakan apa? Biasanya minyak kujian. Nah ini ada. Saya menggunakan lagi ada olive oil. Kalau ambil dua sinok makan. Kita masukkan ke dalam bumbu perendaman. Tambah lagi olive oil. Tambah lagi. Kemudian. Kita campur jadi satu. Kamu boleh bantus saya? Oh udah itu aja. Masukkan garam. Garam, 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 garam. Ini kisah di sisi tau nggak sih garam yang mana? Berapa banyak? Garam yang mana sih? Yang ini dong, chef. Saya mikir yang atap. Nanti saya cemplungin gula loh. Cuma? Bisa juga loh. Nanti pada saat kita mengangkat kasih gula. Eh tunggu, gimana? Saya nggak terlalu suka asin. Cukup, tunggu. Setengah senok teh. Segini? Lagi, lagi. Semuanya? Oke, cukup. Oke, kita campur jadi satu. Ini kita rendam ya. Nah, ini biasanya kalau kita rendam kurang lebih 10-15 menit. Jadi biar bubunya itu meresap sampai ke dalam-dalamnya sih. Oke. Aduk, aduk, aduk. Aduk rata semuanya. Tapi saya udah, jadi biar lebih berasa, saya udah menyiapkan yang lebih saya rendam sebelumnya sih. Nggak apa-apa ini kita susukan. Oh, jadi baiknya direndamnya berapa lama nih, chef? Dengan bumbu ini. Iya, harus 10-15 menit. Jadi kalau untuk mendapatkan hasil yang terbaik, ini saya udah rendam sebelumnya. Jadi kita pakai ini aja. Nanti kita buat lagi buat kita makan-makan ya. Oke. Oke, kita masukkan lagi wajan saya. Yang sudah dipanaskan tadi, masukkan olive oil sedikit. Iya. Oke, ini seperti ini. Apa-apa. Saya kalau untuk marinasi seperti ini suka memang menggunakan tangan. Karena kalau pakai tangan itu. Teraduk dengan sempurna. Dan kita bisa ngerasakan gitu, kayak bumbu yang di dalamnya. Kemudian kayaknya lebih-lebih ok gitu. Iya, iya, iya. Kalau kita aduk-aduk pakai tangan ya. Lebih mantap rasanya ya. Wow. Ini jangan semua aja nih, agak kebanyakan. Cukup. Aduk-aduk sih, bisa gak? Aduk-aduk, aduk-aduk. Gak aja, gini aja. Oh, gini aja. Gak pakai. Enggak. Apinya api gini, gak apa-apa ya. Dituntut untuk menjadi profesional. Dan. Oh, kayaknya itu tadi ya. Oh, jangan banget. Paya pisau. Ntar dibawah aja, apa-apa. Oke. Nggak letakkan aja. Kemudian di sini. Ini saya mau punya Korean Bean Paste. Jadi ini bisa kita dapatkan di supermarket juga. Ada juga yang suka jual. Ini Korean Bean Paste. Ini biasanya kalau kita makan bibimbap. Kamu suka bibimbap kan? Luka. Nah, biasanya kalau dibawahnya nasi, di atas ada temisan daging sapi, daging ayam, dikasih sayuran. Ini pasti dikasih Korean Paste. Ini dia ciri khasnya. Ciri khasnya. Ya, betul. Tapi kita bisa ganti loh sih. Pake apa tuh? Kemarin saya nyoba, waktu saya pengen banget nih. Oh, saya pengen bikin sama-sama Korean Beef Style kayak gitu kan. Ya, begitu saya beli, ternyata abis, gak ada di pasaran. Yaudah, saya berkasih ganti sama Tauco. Bisa. Oh, jadi ala Indonesia? Iya, ala Indonesia. Oke. Jadi ganti sama Tauco, udah jadi deh. Ini kita tumis ya. Oke, hingga dia berubah warna. Tuh, lihat tuh. Chef, ini apinya api sedang atau api besar sebaiknya? Ini saya gunakan api besar, kenapa? Karena kita kan di outdoor. Jadi kita bisa api besar karena ada anginnya juga di sini. Tapi kalau di rumah, kita api sedang aja. Oke, sedang aja. Lihat deh. Tuh, warnanya agak kemerah-merahan dari Korean Beef. Jadi sebetulnya untuk buat sausnya juga gak terlalu ribet ya bahan-bahannya ya. Cuma bawang tadi, lalu ada olive oil, lalu ada red bean paste-nya. Nah, kita kasih bumbu rendaman. Dan untuk memberikan garam jangan terlalu banyak karena Korean paste ini karena dia udah asin. Udah gurih ya. Udah gurih. Jangan terlalu banyak. Ini kita tinggal tunggu hingga daging sapi berubah warna. Karena dia cepat sih. Ini kan udah potongannya tipis-tipis juga. Jadi yang gak terlalu besar. Karena tipis jadi cepat matang juga ya, Chef ya? Cepat matang ya. Kita tunggu sampai biasa kalau untuk daging sapi, kalau kita masak daging sapi, biarkan aja dulu dia masak. Hingga jusnya itu keluar. Jusnya itu kayak sari dari daging itu keluar. Nah, biasa kalau saya membunuhin kayak gini loh. Jadi biarkan jusnya sari daging sapi keluar atau daging ayam keluar, baru kita tambahin garam. Karena apa? Itu kan udah mengeluarkan rasa yang gurih. Jadi jangan langsung buru-buru, kita kasih garam. Kita kasih dua. Oh, jadi justru udah ada asin alami dari si dagingnya itu sendiri. Itu, that's the point. Jadi kita cari asin alami atau gurih alami dari si daging yang kita gunakan ya. Oke. Kita masukin sayuran. Apa aja ini sayurannya? Kita mulai dari yang paling keras dulu. Warto. Warto. Oke. Nah, ini sedikit saya blend, jadi kita potong korek api yang agak sedikit besar, lebih besar sedikit dari korek api. Kemudian kita blend, itu air kita rebus. Masih sebentar kita angkat, jadi lebih cepat. Oke. Simulah diaduk? Aduk ya. Boleh, diaduk aja ya. Oke. Ini dong, ini dong. Saat. Karena mereka atraksi, masanya kita gak atraksinya dong. Chef, kalau saya gak atraksi, loncat semua nih daging keluar. Gak apa-apa, justru itu. Kita jangan takut, harus bisa mencoba. Biasanya kita orang-orang kalau di rumah, oh saya takut. Kalau bikin nasi goreng yang diangkat-angkat gini. Takutnya, enggak apa-apa lagi, kita coba aja. Oke. Oke, ini udah, oke, gak senang lama. Kemudian apa aja sih saya mau masukkan? Paprika. Saya mempunyai paprika. Ini setengah buah paprika. Ya, kita potongnya, potong memanjang aja. Tadi untuk wortel, kurang lebih satu buah wortel ukuran sedang kita potong korek api ya. Oke. Paprika merah sudah, paprika hijau. Nah, ini senangnya ngeliat masakan yang berwarna-warni pagi-pagi gini. Kayaknya langsung kebayang makanan ini tuh sehat gitu, Chef. Ada dagingnya, ada sayurnya, ya kan? Baung bombay. Nah, ini segera saya masukkan bawang bombay. Itu bukan di awal, biasanya kan di awal. Ini saya masukkan pada saat berbarengan sama paprika ya. Biar apa, Chef? Ini masih tetap ada keracinya. Kalau kita makan salad kan, ada beberapa salad yang juga menggunakan bawang bombay mentah. Jadi, apa-apa kita makan yang mentah. Cuma ini saya pengen masih sedikit garing untuk pabrikanya. Oke, kita aduk. Bagi biasa. Silahkan atrasi loncat-loncatannya. Oke, ini juga gak masukkan semuanya. Karena tergantung tadi. Besok kita masakkan, kita harus lihat juga, oh kita pakai wajian yang dimeter sekian. Jadi, jangan terlalu banyak juga kita masukkan. Chef, untuk porsi segini kira-kira untuk bisa berapa orang nih yang makan? Kalau ini sih lumayan banyak sih ya. Kalau kita bikin porsi bisa sampai 4-5 orang. Untuk 300 gram daging sapi. Biasanya kalau 300 bagi 50-50 aja. Karena kan ada campur sama sayuran. Jadi kalau 50-50 berarti bisa 6. 5-6 porsi anak orang. Tergantung. Tapi kalau yang makannya kayak Niko nih, di studio bisa dia sendiri nih, Chef. Niko, mau cuman gak Niko? Ini gue pasti udah ngeliatin, aduh saya gak masak hari ini ya. Oke, kita masukkan apa aja yang lagi? Ada tambahan lagi, toge? Toge, ini gak usah semua aja ya. Toge terakhir aja karena dia juga gak terlalu lama ya. Cepat aja kita masukkan. Oke, yaudah sayi putih ya. Ada sayi putih juga. Jadi untuk sayuran sebenarnya susah selera juga. Dari jenis sayuran apa aja yang mau digunakan, bisa kita masukkan. Alternatifnya apa lagi, Chef? Sayurannya selain yang ini misalnya. Biasanya kalau saya di rumah itu, kayaknya bisa kasih bok chai juga bisa. Kita bisa kasih, apa namanya ya. Ganti toge-nya ganti sama kol juga boleh. Kasih sawi hijau juga bisa. Tergantung selera lagi ya. Nah ini kita kasih air secukupnya lagi. Air sedikit aja. Oke. Oke. Airnya gak usah terlalu banyak-banyak sih ya untuk airnya. Oke, sekarang waktunya saya mau membubuhin lagi. Tadi udah kasih garam ya? Aduh, udah kasih garam setengah sendok teh. Terti garamnya setengah sendok teh. Yaudah, saya ujung sendok lagi ya. Ujung sendok teh lagi buat garam. Dikit aja, gak apa-apa. Lada. Ini lada putih aja. Sama lada putih juga ujung sendok teh. Oke, kemudian. Nah, untuk pengganti penjadap, saya menggunakan gula ya. Ganti gula boleh. Gula pasir kurang lebih setengah sendok teh. Yang lebih alami bahan-bahannya. Ini piring penyajiannya, ini aku siapin dulu buat piring penyajian ya sih ya. Bisa di sini juga boleh. Nanti kalau ada sisa. Berarti ini setelah sayurannya dimasak, berapa lama siap mesti diaduk-aduknya? Sebener aja, mungkin kurang lebih satu menit. Setelah sayurannya masuk, kurang lebih satu menit. Sebener aja. Nanti sebagian di sini ya, buat penyajiannya ya. Oke, ini dia. Oke, ini sambil menunggu... Eh, udah bisa angkat belum ya? Belum ya? Bisa angkat kayaknya. Aku pengen cobain dulu nih. Oke. Kan ada kasih air tadi. Oke, mungkin untuk Anda yang di rumah, yang tadi ketinggalan kira-kira apa saja resep-resep yang sudah dimasukkan ke dalam sini. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Langsung dicatat menu-menunya. Tadi ada daging berapa gram? Chef, dagingnya? Kurang lebih 300 gram. Tergantung porsi juga ya? Iya, bisa pakai daging sukiyaki, bisa pakai cenderloin, bisa pakai cenderloin, cuma intinya harus dipotong atau diiris tipis. Iris tipis itu dia. Ini sebelum diangkat kita kasih wijen ya. Ini wijen sangrai. Jadi biji wijen ya. Atau sesam sheet. Yang sudah disangrai, kita kasih ditaburan di atasnya. Oke. Manis kan? Hitung aja sih, hitung dari 5, 4, 3, dan 1, matiin kompornya. Oke. Oke, bisa. 5, 4, 3, 2, 1. Aku pindahin bahan-bahan buat menu yang kedua ya. Oke. Sambil sisi lagi. Oke, ini udah patiin kompor. Ini sekarang untuk bahan-bahan. Menu yang kedua ya, itu patbing. Bukan patbing, susi. Kalau bahasa perekatnya patbing so. Patbing so bacanya. Patbing so bacanya. Oke, ini bahan-bahan untuk menu yang kedua. Ini dimindir dulu aja ya, Chef ya. Lalu situ aja deh, nanti tinggal kita punya ajian aja ya. Oke. Oke, apa aja bahan-bahan untuk membuat patbing so ini? Nah, yang pertama saya ada kacang merah. Kan tadi pat, dia itu esrut. Jadi serutan es. Kemudian, bingso-nya itu adalah kacang merah. Nah, ini kacang merah, saya sih bukan beli yang kaleng. Tapi kalau mau cari simple, praktis, bisa juga beli yang dalam kaleng yang udah jadi. Cuma kalau bisa mau rebus sendiri. Buat sendiri aja. Tambahin ini, tambahin gula. Jadi biar-biar manis. Biar rendem berapa lama? Karena biasanya saya 2-3 jam. Baru kita rebus sampai diempuk. Kemudian ada strawberry. Nah, ini saya pakai mochi nih. Ini agak, agak berbeda dengan dessert yang lainnya. Kalau biasa kan kalau ke ala-ala Taiwan ada ubi-ubinya. Tapi kalau ada Korea, dia bisa pakai kue beras. Bisa juga diganti sama ini, kue mochi. Ini ada 2 rasa loh. Ini yang mochi ini, ini yang green tea. Green tea sama red bean juga nih kayaknya. Ini yang kacang merah, red bean. Tuh, ada ya. Oke, kita tapis. Kemudian kita ada fruit cocktail atau buah dalam kaleng. Ini yang sudah saya keluarkan. Fruit cocktail. Kemudian ada susu kental manis. Oke. Dan susu cair. Ini saya gunakan yang wafet aja. Jadi biar mengurangi kalori untuk penyajian. Mengurangi rasa bersalah gitu. Oke, kita ambil penyajian di sini aja sih ya. Oke. Kayak ini, maka penyajiannya kita bisa susahkan dulu aja. Kamu boleh buat loh sih, kita buat satu-satu. Mau dong. Aku buat satu, kamu buat satu gimana? Iya. Susunannya ada aturannya nggak nih, Chef? Apa duluan? Aduh, panas ya. Panas ya? Tapi seru, kalau masing kita memang harus panas. Iya. Kita harus terkeringat kan? Karena dekat dengan kompor mungkin ya. Iya, betul sekali. Pakai senok. Ini ada aturannya nggak sih? Misalnya red bean-nya harus duluan. Atau mochinya harus duluan. Pertama es batu dulu. Ini dia. Es root. Iya, bukan es root sih. Es root kan biasanya harusnya benar-benar. Diserut sih, cuma kena nggak ada. Ini es batu yang sudah dipecatkan. Gampang. Jadi dengan apa tadi? Pakai napkin, kemudian dihancurin aja. Nah, iya kan kalau dirumah kan nggak mungkin serut-serut. Iya. Aku bagi dulu, serut lagi. Nih, nih, nih. Kalau masak dessert, aku bisa lah. Bisa lah ya, kalau begini kan metode-nya cuma campur-campur, udah. Tentu kan dingin kan? Lagi deh, lagi deh. Oh, lagi kolomanya. Lagi, lagi. Terlalu banyak, kolomanya. Ini pasti yang seneng kalau di sini, yang di rumah, nih, anak-anak, ya? Oh, ya cukup, ya. Oke, ini kita sisikan aja dulu. Kemudian sekarang, kita... Kacang merah? Kacang merah dulu. Yuk, ambil kacang merah. Oke, ini pertama tadi dibuangin dasar, es batu. Kemudian sekarang kacang merah, nih. Ini rasanya manis, sih. Karena udah direndam dulu tadi, ya. Biasa juga kalau buat seperti ini, kayak es kacang merah itu pakai susu kental manis coklat. Wah, iya, enak banget. Enak banget. Ya, bikin es kacang merah itu, loh. Berarti ini susu kental manis itu di luar sedih, sih, dong. Bisa, bisa. Sesuai selera, lah, ya. Yang mau menghindari atau mungkin menurut, apa ya, konser sama kalori yang... Ah, siapa yang lebih rata lagi bisa pakai madu. Itu juga bisa. Oke, ini kacang merah dari sini. Kita sekarang, ini, food cocktail. Nah, dua fruit cocktail, silahkan diambil aja. Coba, taruh di samping sini, ya. Ini kan fruit cocktail-nya yang kadang-kadang warna merahnya banyak, tapi sih paling sedikit banget warna merahnya, loh, sih. Iya, itu dia yang dicari-cari. Oh, kita kalau beli buah kaleng, paling isinya itu kayak lebih ke buah peach, buah nanas yang lebih banyak. Jadi, makanya saya akalin menggunakan di sini ada buah stroberi yang dipotong-potong, ya. Supaya lebih berwarna. Nah, tapi mungkin begini, loh, aduh, saya nggak mau pakai buah kaleng. Itu buah kaleng yang selalu-nya kayak gimana gitu, ya. Jadi, bisa juga pakai buah asli seperti ini. Oke, ini kita kasih stroberi. Kalau misalnya buahnya buah asli semua juga bisa, kan, Chef? Boleh, bisa. Kamu tolong terusin, aku nyiapin ini, ya. Oke, boleh. Pating buat, mana yang pertama? Eh, mochi-nya belum, Chef? Iya, nanti mochi-nya di sini, di sebelah sini. Sisa yang di tengah-tengah buat aiskrim. Oke. Oh, oke. Yang mana pertama, saya mau plating. Yang mana dulu, di sini dulu, ya, sih. Jadi, ada, ini udah ada garis, ada nasi putih. Nah, bisa kan kalau orang Asia, ini kan dia salah satu makanan Asia juga, ya. Koren food ini, ya. Jadi, memang dimakannya selalu pakai nasi putih. Tuh, jadi di piring-piringnya juga, saya udah siapkan nasi putih. Tuh. Eh, taruh di sini. Lihat, tuh. Dizer selesai. Tapi, seru-seru banget juga kalau yang ini, loh, sih. Lihat, tuh. Warna-warnanya. Iya. Wow. Kalau makan-makanan Korea itu, sama kayak kalau kita makan-makanan Jepang, Chef rasa bersalahnya itu dikit, gitu. Dikit, karena dia sehat-sehat. Karena sehat-sehat, banyak sayurnya. Waktu itu juga saya kesana tuh, makannya tuh hampir penyesuaian. Kadang-kadang kan kita nggak terbiasa sama yang rembus-rembus, ya. Mereka aja makan ayam panggang itu pakai daun selada. Iya, benar, yang apa, dagingnya semua dibungkus-bungkus sayur. Jadi benar-benar, apa ya, makanan yang sehat. Tapi ya, ya itulah tradisi dan juga kuliner masing-masing negara. Oke, ini ada dessert sudah siap dan main course sudah siap. Untuk Anda yang ketinggalan tadi menu dessert-nya, juga bisa lihat di layar kaca Anda. Ada menu-menunya. Ya, ada yang merah, ada strawberry, mochi, udah. Udah, kita kasih ini aja, kita taruh depan aja. Untuk panis belum, es krim belum. Oke, kamu belum, tolong bantu saya, ngambil yang di box ice. Oke, mochi sudah ya, tinggal susu utama manis, ya sudah. Eh, ini, ini belum susu cair. Susu cair, terakhir ice cream nanti ya. Aduh, segera nih, karyatnya. Kamu bantu, kamu mau apa? Iya, kamu susu cair, aku scoop ice cream. Tadi kamu suruh mana sih, ice scoop-nya sih? Oh, ini nih, enggak. Keren dipinjam tadi buat show. Gakak ya. Oke. Aduh, mereknya kelihatan lagi. Gede aja deh, balik ya. Oke, kita ambil. Biasa sih kalau saya lebih suka memang green tea. Cuman terhantung selera lagi. Untuk scoop ice cream-nya bisa rasa apa aja sosial selera? Yang matching sih biasanya green tea sama vanilla ya, Chef ya? Green tea, vanilla. Kalau strawberry juga sih, sebenarnya ini. Ini masuk juga sih sih untuk strawberry. Dia kesini aja ya. Iya. Wah, 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 wah. Pasti udah sabar nih. Karena lagi pas banget, Chef. Panas-panas. Panas-panas. Apa mungkin kita aja yang kepanasan kali ya? Karena di sini. Yang di rumah emang enggak kepanasan. Oke. Oke. Wow. Terakhir susuk nama. Belum ya, udah kasih. Belum, belum. Oh, iya udah, aku bantu kasih. Tinggal dikaburi nanti atasnya. Wih. Wow, 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 wow. Pakein coklat juga bisa. Eh, kalau mau pakein coklat juga bisa loh. Kalau mau yang coklat jadi biar lebih ada mungkin warna juga bisa. Dan cantik sekali. Kamu mau angkat yang mana? Itu aku angkat yang ini. Wow, 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 wow. Aku mau makan ininya dong. Mau cobain yang koreanya dulu baru dessert-nya. Kamu mau coba yang mana, bro? Aku mau coba dagingnya dulu baru dessert-nya ya. Baru dessert-nya. Sudah selesai. Dua menu yang sudah kita buat. Oke. Oke. Sekarang aku punya wijen lagi. Ini dia. Saya kasih wijen lagi. Masakan hari ini. Tapi sebelum saya makan-makan, saya persis.